Terima kasih. Terima kasih. Kalau patah hati yang di-level pelajar dan mahasiswa, mereka 2 tahun tidak ketemu teman-temannya, betul? Patah hati di-level pegawai, orang-orang jelasan, ibu rumah tangga dan sebagainya, patah hatinya gara-gara kebanyakan zoom. Kebanyakan pakai topeng, betul? Kebanyakan pakai masker. Karena di zaman ini manusia takut ketemu manusia. Betul? Betul? Betul. Baru di zaman ini manusia takut menghirup udara. Bebas. Betul? Betul. Terus begini. Akhirnya patah hati. Padahal yang namanya jatuh cinta itu dari mata turun ke? Mati. Bahwa dari mata, mata itu kan butuh visualisasi. Kalau kita mengandang orang bermasker, kira-kira yang dibayangkan apapun? Apapun? Ya gak kenyataan, yang lucunya lagi orang-orang bermasker bersama-sama, foto bersama. Kira-kira nanti 5 tahun lagi bisa mengenali gak itu siapa? Enggak kan? Enggak. Tapi itulah fakta yang kita hadapi pada zaman ini. Pak, gak kok beloknya kesitu? Lah iya. Karena begitu sedihnya kalau ceramah, disini ceramah, disana asik ke bawah, gitu ya? Maskeran lagi, tidak saling tengok. Kira-kira kalau orang mau dijodohkan tidak saling pandang artinya mau atau enggak? Enggak. Tak aruf. Pokoknya balik ke lambu, mau. Bapak-Ibu sekalian, saya semoga 10 menit saja ya. Kecuali nanti ada yang bertanya, baru nambah. Karena saya ingin menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Sam dan Pak Fahmi. Tadi yang disampaikan judulnya adalah siapa berbuat apa? Kesimpulan pertama, Perubahan iklim. Bapak-Ibu sudah merasakan belum bahwa sekarang ini mengalami perubahan iklim? Di Tanjung 3, di Pelakang, dulu orang pakai sarung, pakai jagan, setiap hari. Siap hari pun pakai, salungnya terpakai ya, Maya. Itu karena seduluh sangat dingin. Tapi sekarang tambah panas. Apalagi Palembang. Saya kebetulan di Jogja. Lumayan kandung. Kenapa? Karena Jogja dikit dari garis katulis diwan. Kenapa kalau di Pelakang panas? Karena agak dekatan dengan garis katulis diwan. Garisnya ada di sekitar rio. Rio menganak. Jadi kalau agak panas. Dengan perubahan iklim, berarti tambah. Panas. Satu. Yang kejual, sekarang ini pola hujan dan panas sulit diprediksi. Betul? Ini sudah tahun ketiga yang terjadi lamina. Lamina. Pak Sugiarto itu yang dipertambangan kalau sudah hujan itu stres. Karena penambangan 20 macam, Pak ya. Lamina itu artinya kemarau basah. Ini tahun yang ke-tiga. Dan yang namanya perubahan musim juga. Itu biasanya penyakitnya datang. Betul ya? Jadi panas ke dingin, panas lagi. Dingin, panas lagi. Perubahannya cepat. Itu biasanya mesti batuk, tilap, demam. Betul? Makanya berita kalau Anda ikuti. Wah, ini mau ada lagi apa? BA 4, BA 5, dan sebagainya. Nah, itu tergantung nanti kekuatan masing-masing. Saya Alhamdulillah selama masa pandemi tidak mengurangi keliling. Jadi diundang ke sini. Kemarin ke Salah Lumpur, ke Kalungantan, ke Bali. Jalan saja. Bismillah. Tapi pas saya itu penuh dengan senjata. Maksudnya Allah, Pak Bapak. Nah, perubahan yang klaim Bapak itu kita merasakan. Tapi perubahan yang klaim itu, ada dua solusi yang harus kita lakukan. Satu adalah pasrah. Betul ya? Kalau seluruh sudah naik, kan kita hanya bisa beradaptasi. Pasrahnya itu dengan cara adaptasi. Adaptasi artinya apa? Penyeso ya? Jadi kalau sumuh, ya bukakan jenis satu. Itu yang ada penyeso ya. Makanya di kampung itu keadaannya bapak-bapak karena gerak, sambil di teras, buka baju. Karena memang itulah AC alami. Kalau bajunya terlalu tekan, nanti malah keringetan terus. Jadi tidak sehat. Penyeso ya? Adaptasi. Termasuk adaptasi adalah apa? Kalau seluruh kita, Bapak-Ibu mohon maaf, kadang-kadang di dalam rumah itu lebih panas. Kenapa? Atapnya sen. Sen itu kan menyerap panas. Lata-lata di bawahnya pun akan memancar hawa panas. Yang paling nyaman berada di mana? Di bawah pohon. Pohon. Coba amati. Warung-warung yang laris, rata-rata didukung oleh halamannya ada pohonnya. Coba cek. Kenapa? Karena orang nyaman datang ke situ, nongkrong nggak pulang-pulang, pesan minum, pesan makan. Ini hanya gambaran sederhana bahwa, Bapak-Ibu, lingkungan yang nyaman dan asli itu adalah gambaran kita semua. Betul kan? Bapak-Ibu ingin nggak lingkungannya tetap asli? Atau ingin nggak lingkungannya kembali asli? Tapi perubahan lingkungan itu terjadi bukan karena satu maara ini, bukan karena satu Sumatera, bukan karena satu Indonesia, tapi dilakukan oleh tangan-tangan manusia seluruh dunia. Artinya, untuk mencari pengendalian perubahan iklim itu harus dilaksanakan oleh semua orang, semua pihak. Maka di ruangan inilah kopik saya untuk saya bicara kepada Bapak-Ibu sekalian. Solusi kedua, Bapak-Ibu selain tadi adaptasi, solusi kedua adalah pengurangan. Nah, jadi kalau kemarin banyak melakukan dosa-dosa karena perusahaan lingkungan, baik itu disengaja ataupun tidak, ada upaya penanggulangan. Contohnya apa? Misalnya, hobi membuang sampah ke, kemana kalau membuang sampah ke? Sungai. Jadi nanti yang panen adalah kota Palibar, betul ya? Karena sungai-sungainya kan bermuara di? Usi. Gitu kan? Apakah itu solusi? Enggak, hanya solusi saat, tapi itu memindahkan masalah. Maka muncul ibu-ibu yang namanya peropok PKK, peropok Bang Sapa, peropokat, peropok Bang Sapa. Bapak-bapak tahu kan caranya meminat ibu-ibu agar patok, Pak? Bapak? Kunci-nya hanya satu, ibu-ibu dibuatkan seranggam, Pak. Betul, Bu? Ibu-ibu itu kalau sudah pakai seranggam, konsumen teranggam, Pak. Nomor tahu pun pertama baris di depan. Eh, baris-baris di foto-difoto, gitu. Itu ibu-ibu, Pak. Beda dengan tempat-tapak. Prioritasnya berbeda. Betul ya? Jadi ibu-ibu, ini ibu PKK atau ibu kepala desa atau ibu apa ini? Bapak-bapak. Ketua PKK ya? PKK sih kata-kata apa, Bu? Kayakannya PKK. Iya, itu PKK itu luar biasa. Ada poin-poinnya itu kalau dibaca, dipraktekkan, luar biasa sekali. Ya, itu solusinya ada adaptasi, ada mitigasi. Kemudian apa? Di sini Bapak-Ibu sekalian, di sini kan kalau boleh saya pilihkan nih, saya sudah mencoba mengamsen. Bapak-Ibu ini dari kelompok mana, gitu ya? Bukan partai, ya. Satu adalah dari kelompok masyarakat. Betul ya? Kelompok masyarakat itu bisa PKK, bisa pos yaju, bisa bani sampah, bisa kelompok tani, kelompok tani hutan, lembaga masyarakat desa hutan, siapapun. Kelompok masyarakat. Yang kedua dari pihak desa. Betul ya? Desa apa yang mewakili? Pak Lurah, Pak Sekdes, Pak Kades. Pak gilirnya Kades ya? Ya, saya latah di Jawa pandu ya Pak Lurah. Kemudian yang ketiga, kecamatan. Coba tunjukkan jadi yang dari kecamatan. Atau yang mewakili? Satu. Satu aja. Dua, tiga, empat. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, kabupaten. Atau dari OPD. Ini barisannya Bukusnul dan kawan-kawan. Pak Kurmen dan kawan-kawan ya. Terus kemudian dari BUMN dan BUMS. Badan Usaha Milit Negara dan Milit Selastaya. Yang dari perusahaan. Tunggu Jari, coba. Pak Jawabat-Tabot. Masa terjadi jadinya, saya tak mau. Nah, oke. Kemudian dari provinsi. Diwakili oleh Pak Fakmi. Dari kementerian, ada Pak Sal. Dan juga dari yang lain-lainnya. Nah, judul yang saya sampaikan. Misalnya kalau mengulas PowerPoint ini. Hampir sama dengan yang bisa terang pasal dan provinsi. Sangat mengambil intinya saja. Jadi, Bapak-Ibu sekalian. Lingkungan berubah. Oke. Betul ya? Lingkungan berubah. Perubahan iklim juga terjadi. Solusi apa tadi? Adaptasi dan mitigasi. Lalu, siapa yang harus mengambil lagi? Biasanya begini, Bapak-Ibu. Ketika ada masalah. Ketika ada bencana. Kita itu biasanya sibuk mencari kambing hitam. Sebentar lagi, sebulan lagi. Kurang banyak dicari. Kambing hitam. Tapi untuk korban. Masa saya adalah begini. Ketika ada masalah misalnya. Di salah satu pojok kemarahan ini terjadi banjir. Apa yang kita diskusikan? Kok bisa terjadi banjir? Salah siapa? Salah? Salah Tuhan. Salah Tuhan. Kalau sudah salah, kita bertop. Kenapa semuanya meruap? Nah, kan gitu. Jadi masalahnya ini, kita uleh kemana-mana. Muara yang ilmu saja. Ada yang di bawah. Ada yang di atas. Ada yang tepi sungai. Ada yang tepi jalan. Ada yang tengah kota. Ada yang di pulau sebesar. Kan gitu. Kalau kita menanggul lagi lingkungan, tidak uji dilaksanakan oleh hanya satu orang. Betul ya? Kita harus bersama-sama. Makanya jendul saya adalah apa? Siapa berbuat? Apa? 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 Apa?